hai hai assalamualaikum teman-teman jumpa lagi dengan channel saya ya eldava official jangan lupa teman-teman untuk minta bantuannya ya jangan lupa klik subscribe komen lalu bagikan channel ini ya supaya channel kami cepat berkembang ya dan bisa menghasilkan seperti teman-teman nah pada kali ini saya ingin memberikan tutorial ya tutorial berdasarkan pengalaman saya sendiri ketika mencetak label jualan di marketplace shopee ataupun wazade itu hasil cetakannya itu buram tidak bisa hitam seperti itu jadi untuk kurur itu menscan barcode itu kesulitan jadi langsung aja ya tutorialnya ya saya pakai Windows 10 ya langsung saja diklik di kolom pencarian ini klik kiri ya Hai kemudian ada menu printer and scanner kita klik saja printer kemudian di sini ada beberapa pilihan ya Nah di sini saya akan klik menggunakan printer thermal yang jenis S printer ya spd4601b kita klik kiri ya muncul menu seperti ini kemudian kita klik manage Hai setelah kita klik manage kemudian kita klik Hai menu printing preference ya Hai di menu printing preference ini Ayo kita cari menu hai 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 option di option di option di option ini Hai di user printer setting ini centangnya kita hilangkan kemudian darknessnya ini kita setting Hai ke lebih tinggi ya 10 atau 11 kalau untuk saya itu 10 itu udah cukup hitam ya ya sudah cukup hitam dan jelas ya dengan untuk print speed ini kecepatannya semakin kecil kecepatan semakin pelan printernya ya dan semakin tinggi kecepatan semakin cepat ngeprintnya nah jadi untuk teman-teman bisa langsung dipraktekkan ya tutorialnya hanya seperti ini nah ini kemudian kita klik oke setelah itu tinggal kita praktekkan langsung ya temen-temen semua cukup mudah teman-teman nah semoga tutorial ini bisa membantu teman-teman semua ya cukup sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh